Baik, selamat pagi, menjelang siang, rekan-rekan mahasiswa semua, beserta mata kuliah, pemetaan topografi dan survei toponimi. Berjumpa kembali di pertemuan kita yang pertama pada course atau mata kuliah, pemetaan topografi dan survei toponimi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Artinya tidak semua wajib mengambil ya. Tapi tentu saja ada mata kuliah-mata kuliah wajib yang sebelumnya harus diambil. Atau mata kuliah pendukungnya. Seperti minimal Anda harus mengambil mata kuliah ilmu ukur tanah. yang mana ilmu ukur tanah itu akan menjadi dasar dari kelas ini. Mengapa? Karena ada beberapa konteks teori atau praktek yang Anda sudah kuasai sebelumnya pada mata kuliah sebelumnya. ilmu ukur tanah besi yang akan mendukung pembelajaran pada mata kuliah ini. Contohnya, JKP-JKH itu sudah sangat, atau jarang kita ambil kembali, tapi langsung kita lompat pada ke, mungkin, JKP-JKH dengan metode poligon terbuka. Salah satunya seperti itu. Kalau poligon tertutup kan harusnya Anda sudah kuasai sebelumnya terbuka. Atau hal-hal yang lain-lain. Penggunaan Theodolit, salah satunya, atau Waterpass yang sebagai pendukung, itu harus Anda kuasai dulu. Karena di sini kita tidak akan mengajarkan dari awal lagi. Mata kuliah ini terdiri dari tiga SKS, di mana akan dilakukan perkuliahan dengan metode, disampaikan dengan cara daring, juga luring, juga praktek. Luring itu tidak selalu klasikal di kelas, juga ada yang di, mungkin hampir dominan setelah UTS itu di lapangan, atau field study. Nah, tentu saja ini agak berat ya. Karena ada beberapa mata kuliah-mata kuliah yang akan bertabrakan. Contohnya, yang berhubungan dengan MSIB dan kampus mengajar. Misalnya seperti itu. Beberapa mata kuliah digunakan untuk rekognisi. Beberapa pengiswa mengambil mata kuliah ini untuk direkognisi. Tapi tidak masalah. meskipun nanti nilainya K, karena proses pembelajaran akan tetap saya laksanakan seperti biasa ya. Artinya, ketika tidak masuk, tidak ada penugasan, itu akan tetap saya nilai sesuai prosedur UNES, K, misalnya seperti itu. Baru setelah nanti nilai dari MSIB keluar, atau kampus mengajar keluar, atau MBKM, ya intinya seperti itu, Anda bisa rekognisi melalui operator jurusan. Ketika semester berjalan. Jadi, kalau jangan sampai sebelum semester berganti, Anda tidak proses, itu tidak bisa direkognisi. Karena sistem rekognisi adalah pada SKS yang ada di semester berjalan. Demikian. Itu pertanyaan yang apa ya namanya, sering ditanyakan oleh mahasiswa ya. Oke. Yang selanjutnya, semester ini, 3 SKS diampu bersama saya, Hanafi ya. Tentu Anda sudah familiar. Yang kedua, dengan Pak Dwi Bria Kusuma, selaku dosen luar biasa kita ya. Nah, tentu saja kami akan membagi setiap pertemuan sesuai kompetensi kami, sehingga itu sangat random ya. Random. Bisa jadi saya hari ini masuk, bisa tiba-tiba Pak Dwi, atau saya masuk tiga pertemuan, disitu Pak Dwi. Jadi, saya harap kerjasamanya. Oke, baik kita, hari ini adalah pertemuan pertama, kontrak kuliah untuk kebetahan topografi dan survei toponimi. Maka, kita akan lama-lama ya, paling lama, satu jam. Oke, pengantar saja. Yang mana, kita akan mengisi materi tentang kontrak kuliah atau kita akan berbicara tentang apa namanya, kursi yang akan kita lalui selama satu semester. Gambaran besarnya, big picture-nya ya. Baik. literatur. Literatur yang kita gunakan kebanyakan adalah rujukan yang bersifat teori. Salah satunya ada beberapa buku tentang toponimi, kemudian juga ada GPS, juga ada SNI, SNI yang berkaitan dengan JKVD, JKH, serta ada beberapa dokumen yang berhubungan dengan toponimi. Artinya toponimi itu yang berhubungan dengan standarisasi yang dipakai oleh Indonesia. Nah, di sini ada dua hal yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah pemetaan topografi serta toponimi. di materi yang akan kita pelajari bersama nanti, minggu pertama kita akan membahas yang namanya ruang lingkup pemetaan topografi dan toponimi, khususnya ada ruang lingkup umum yang berkaitan dengan survei atau teknik pemetaan yang umum tingkat lanjut ya, bukan ilmu pertanah. dan juga termasuk ruang lingkup survei toponimi yang mana itu akan kita coba bedah lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jadi kontrak kuliah hari ini kita akan membahas tentang konsep besarnya dan manfaatnya terhadap pemetaan. Nah, secara umum perkulian kita 3 SKS ya. Total 1 SKS ada 50 menit, maka ya 3 kali 50 menit itu adalah yang bersifat learning proses activities. Bisa bersifat klasikal ataupun yang lainnya. kemudian juga ada IA ya, independent activities. Di situ Anda wajibkan untuk belajar mandiri, baik belajar literatur ataupun diskusi dengan teman sebaya, rekan sebaya juga bisa. 3 kali 50 menit serta SAA ya, structure assignment activities di mana itu ada tugas-tugas khusus yang terstruktur oleh saya dan Pak Dwi. total mungkin ada beberapa tugas individu, kemudian tugas grup yang bersifat mini projek. Nah, dan itu disebar di dalam RPS pada setiap atau beberapa kali pertemuan. RPS ini Anda bisa download secara mandiri melalui website Sikadu ya. Tentu saja Anda harus login akun Sikadu untuk mengaksesnya. Baik, yang selanjutnya adalah pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang pengertian toponimi dan standarisasi toponimi secara nasional. Pertemuan kedua ini khusus dikhususkan untuk membahas hal tersebut. Nah, kenapa toponimi penting? Karena toponimi adalah suatu cara untuk mengenali suatu objek dan membedakan dengan objek yang lain. Contoh yang paling mudah ketika kita sama-sama punya jalan 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 atas suatu wilayah. Misalnya ada jalan dengan berbagai macam kelas. Ada jalan ketapak, jalan lokal, jalan arteri, jalan kolektor, yang mana setiap jalan tersebut mempunyai karakteristik secara apa namanya, secara geografis, secara geospasial, dia punya ciri-ciri tertentu. Misalnya lebar jalannya, panjang mungkin, atau menghubungkan antara jalan-jalan tertentu, dia punya syarat tertentu. Nah, itu untuk menentukan kelasnya. Jadi, toponimi itu bisa dua hal yang salah satunya adalah karakteristiknya berdasarkan tipenya, tapi juga bisa berdasarkan namanya. jalan karteri mempunyai nama tertentu. Nah, fungsinya apa? Untuk membedakan suatu objek jalan yang sama atau level jalan yang sama, misalnya kolektor yang sama, atau karteri yang sama, tapi dibedakan dengan jalan lain berdasarkan ruasnya, misalnya seperti itu. Misalnya, jalan Solo, jalan Raya Sulu, atau jalan Magelang, jalan Jogja, Sulu, dan sebagainya. Itu bisa dipedakan. Hal ini tentu saja akan menyulitkan ketika kita berada di provinsi yang berbeda, tapi akan menemukan nama jalan yang sama. Misalnya, jalan Garuda, atau jalan Timur-Timur, seperti itu. Di provinsi lain, tentu jalan tersebut namanya juga ada. Maka akan dibutuhkan sebuah pendekatan untuk mengidentifikasi atau membedakan jalan tersebut. Karena ketika kita takut sudah berkerja, atau takutnya itu nanti rancis ya, ketika kita sudah bekerja dalam suatu big data, data yang besar, maka akan sering berinteraksi dengan data yang sama. Untuk menghindari itu, setiap objek yang berbeda itu perlu diberikan identifikasi oponimi yang berbeda. Agar database kita bisa unik satu dengan yang lain dan menghindari duplikasi serta kekosongan data. Duplikasi yang saya maksud adalah namanya sama, lokasinya beda, tapi identifikasi ID-nya sama, seperti itu. Atau karena kita namanya sama persis, nginput datanya bisa salah. Misalnya ada jalan timur-timur di Provinsi Yogyakarta, timur-timur di Provinsi Semarang, ketika kita salah mengenali karena toponiminya tidak bagus, atau unit ID-nya tidak bagus, itu anda nginput data yang timur-timur dari Yogyakarta masuk ke Semarang. Sehingga data yang di Yogyakarta malah kosong, di Semarang malah dobel. Misalnya seperti itu, contoh. Maka standarisasi toponimi secara nasional itu diatur sebegini rupa oleh PIG agar lebih mudah digunakan dan lebih mudah dalam pengoperasiannya. Nah, untuk itu di dalam sistem GIS khususnya tingkat nasional dibuatlah sebuah sistem informasi di situ nanti kita akan belajar sebuah informasi yang dipakai oleh PIG untuk mengatur hal tersebut. Ada hal-hal yang sinkron dan fundamental yang perlu disesuaikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini akan kita pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Nah, selanjutnya ketika kita bicara tentang pertemuan yang ketiga yaitu tentang inventarisasi data toponimi dari PTRBI. Di sini akan ada proses latihan proses projek mandiri atau kelompok. Anda akan mendapatkan tugas untuk mengeksplorasi toponimi-toponimi di lingkungan Anda atau mungkin di data di wilayah tempat lahir Anda. Kemudian Anda coba synchronize dengan data toponimi yang sudah disediakan di RBI. Intinya di situ kita akan mencoba mengeksplorasi data toponimi di dalam sistem PIG yang besar. Baik. Selanjutnya pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang jenis-jenis pemetaan topo berarti. Di sini yang dimaksud adalah topo secara umum ya. Topografi itu berasal dari kata topo dan grafin atau konfigurasi muka bumi, konfigurasi relief, konfigurasi lereng muka bumi yang digunakan untuk input data berbagai pemanfaatan geospasial. topografi tentu saja ada banyak ya. Ada topografi dasar laut, topografi di luar laut, ada juga topografi gunungan, data, pekit, dan sebagainya. Yang semuanya tentu ada teknik-teknik khusus, teknik tata jarak khusus memetakannya karena tidak semua objek geospasial tersebut punya karakteristik yang sama dan mudah untuk dipetakan. sehingga akan muncul banyak metode pemetaan topografi baik yang berbasis geodetik atau non-geodetik atau orto. Ada yang berbasis terestris atau ekstraterestris. Ada yang berbasis optik, ada yang berbasis EDM, ada yang berbasis GPS. Macem-macem. nanti akan kita eksplorasi ke situ mana yang cocok untuk suatu objek tertentu dan yang lain. Makanya ada beberapa mata kuliah yang sinkron di sini ya. Contohnya ilmu ukur tanah, kemudian pemetaan topografi toponimi, kemudian ada juga pemetaan drone dan fotogrametri, juga ada salah satu lagi survei GPS dan hidrometri. Nah itu teknik-teknik pemetaan tingkat detail yang disebar di beberapa mata kuliah yang tentu saja itu bisa melengkapi kemampuan Anda dalam mengarungi dunia geospasial di masa yang akan ditang. Nah itu adalah tentang pertemuan yang keempat. selanjutnya kita juga masuk pada pertemuan yang kelima di mana kita akan belajar tentang mengantar kontur topografi dan interpolasi. Ada praktikum di sini. Sebagai informasi tentu saja Anda sudah pernah interaksi dengan kontur ya. Ketika Anda ambil kartografi dasar Anda akan dikenalkan dengan model-model interpretasi sederhana interpolasi sederhana dengan memanfaatkan garis atau titik-titik ketinggian dan bentuk menghasilkan garis kontur. Nah di dalam apa namanya mata kuliah ini Anda akan diajarkan beberapa teknik jenis-jenis interpolasi salah satu. Interpolasi itu kan ada banyak jenis-jenis. Ada yang system grid yang Anda gunakan di dalam kartografi dasar. Ada yang statistical jadi kita pakai perhitungan statistik contohnya yang umum digunakan di software ARGIS server atau mungkin software lainnya. Ada yang menggunakan interpolasi berbasis rigging metode rigging ada yang menggunakan metode IDW inverse distance width atau juga ada metode yang menggunakan metode spline spline yang spline yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda karakteristik yang berbeda yang semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan untuk area yang datar kita pakai yang mana untuk area yang topografinya bervariasi kita pakai interpolasi yang mana karena bentuk konfigurasi topografi itu berbeda-beda atau bahkan ketika kita menggunakan IDW ya itu ada jumlah poin minimal yang dipakai untuk menginterpolasi titik lainnya artinya banyak sekali yang mempengaruhi interpolasi disini salah satunya objek yang akan diinterpolasi yang kedua jumlah data yang tersedia untuk diinterpolasi seperti yang kita sudah sampaikan di ilmu kurtana semakin banyak poin survei titik-titik ketinggian hasil ngamatan itu hasil interpolasi juga semakin bagus semakin mendekati kenyataan tapi tentu saja semakin banyak titik yang diambil itu biayanya semakin mahal ya karena kalau pengukuran ortom ortomapping itu semakin luas semakin banyak samplingnya poin yang diambil itu lama pengukuran semakin bertambah personennya juga semakin banyak sehingga itu akan menjadi berat oleh karena itu dibatasi sesuai kemampuan pemetaan nah sehingga dengan jumlah sampling data ketinggian yang lebih sedikit harapannya kita bisa menghasilkan data topografi yang mendekati dengan data lapangan yang sebenarnya oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah interpolasi nah interpolasi dengan berbagai metode Anda harus kuasai oh kalau saya pakai interpolasi dengan metode klikging ini bentuknya hanya 80% menegati kenyata oh saya coba pakai dengan metode spline yang lebih halus oh ternyata mendekatinya turun malah di 75% terus yang paling mendekati yang mana Anda coba coba juga bisa oh ternyata yang IDW yang paling bagus untuk area yang topografinya dan data yang sampling kita punya sedemikian nah itu kita butuh professional adjustment ke arah situ jadi tidak hanya interpolasi menggunakan grid terus itu yang paling benar tidak bisa bahkan software RGIS atau software server atau mungkin land development yang bisa ngebuild interpolasi itu dengan metode yang sama sama-sama klikging itu bisa menghasilkan interpolasi yang berbeda kenapa karena biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal yang salah satu umum dipengaruhi oleh boundary-nya atau batasan wilayah jadi ada yang beberapa otomatis membatasi sampai jarak terluar interpolasi itu cuma sekian poin misalnya seperti itu makanya ketika kita melakukan interpolasi kita perlu melakukan seleksi atau mengisolasi suatu wilayah untuk diinterpolasi secara mandiri jadi misalnya untuk wilayah yang datar kita interpolasi pakai klikging seperti untuk area yang topografinya ekstrim kita pakai IDW maka butuh pengetahuan dan teknik untuk melakukan tersebut dengan data ketinggian yang sama kalau orang yang sudah sering menggunakan pengolah data topografi melakukan interpolasi dengan cara atau metode yang berbeda di suatu kawasan itu suatu yang wajar karena itu tujuannya untuk mendapatkan interpolasi yang mendekati kenyataan sebenarnya sayangnya untuk percepatan kadang-kadang kita hanya langsung satu klik tombol itu langsung pakai spliner semua sehingga menurunkan kualitas atau menurunkan kemiripan dengan konfigurasi yang sebenarnya dan nanti kita eksplorasi di situ di pertemuan yang kelima serta di situ juga ada pengantar kontur topografi pengantar topografi itu kita nanti akan sampaikan beberapa sifat-sifat dari kontur yang umum simbologi yang umum dan beberapa hal yang penting terkait yang harus dihindari ketika Anda melakukan pembuatan kontur topografi dalam penggambaran seperti itu nah selanjutnya di pertemuan yang keenam kita akan membahas salah satu terapan yang mungkin analisis volume analisis cut and fill analisis kurva kendangan analisis luas kontur dan sebagainya tentu saja ini kita menggunakan digital karena di praktikum kartografi tentunya Anda pernah mendapatkan analisis volume basic pakai manual dengan garis kontur dengan alat kurvimeter nah disitu kita bisa eksplorasi beberapa hal yang berhubungan dengan pemanfaatan data-data ketinggian sehingga untuk mendapatkan data yang lebih advance contohnya analisis volume ini sering digunakan analisis cut and fill juga digunakan dalam berbagai projek-projek konstruksi pertambangan juga sering pakai jadi untuk menghitung volume galian menghitung volume timbunan menghitung volume biaya timbunan galian dan sebagainya itu menggunakan teknik cut and fill nah ini sering dipakai hampir jadi setiap hari misalnya ada penggalian apa namanya penggalian batu bara misalnya seperti itu hari ini kita punya stok berapa ketika diambil berkurang berapa mereka dengan pengukuran topografi yang temporal rutin itu kita bisa ases produksi hariannya berapa meter gitu nah manfaatnya juga banyak jika bisa analisis volume bisa dipakai juga untuk analisis biasanya wadu atau bendung jadi disini aplikasinya kita lampirkan juga membuat kurva kendangan versus luas nanti kita bisa eksplorasi ke situ dengan memanfaatkan data-data topografi untuk perencanaan 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 teknis nah untuk apa namanya yang pertemuan selanjutnya kita masuk pada pertemuan yang ke tujuh dimana kita masuk materi tentang kadastral pertemuan yang ke tujuh ini jadi salah satu pemanfaatan pemetaan topografi dan ilmu ukur tanah itu adalah fungsinya untuk kadastral kadastral itu adalah pemetaan tanah pemetaan tanah sipil dimana PTSL pemetaan tanah sipil lengkap dan pendataan sporadis ini berhubungan dengan regulasi pembuatan tanah tanah dimana disitu kita akan belajar bagaimana ilmu ukur tanah membantu pemetaan untuk pendataan akte berarti akte tanah itu dalam program Pak Jokowi banyak di Indonesia tanah yang tidak memiliki akte maka disini kita belajar bagaimana pemetaan topok grafi bisa membantu membuat cepat hal tersebut ini biasanya yang berinteraksi dengan ini adalah interaksi BPN BPN disini kita akan belajar secara global disini ada PTSL yang berdasarkan program Pak Jokowi disebut tapi juga ada yang sporadis kalau yang PTSL itu berbasis sistemik jadi sudah diatur semikian rupa urut-urutannya pertama apa saja yang dilakukan kemudian data yang diambil apa saja dan sebagainya nah linksporadis itu bersifat mandiri ada bedanya nanti kita pelajari bersama di pertemuan yang ke-7 tentang itu nah selanjutnya kita akan sampai pada pertemuan yang ke-8 nah pada pertemuan ke-8 ini adalah ujian tengah semester ujian tengah semester ini kita akan mengadakan assessment untuk mengetahui progres pembelajaran kita ini bisa kita adakan dengan format daring atau mungkin sepertinya daring ya kalau tertulis daring tapi kalau project mungkin kita pakai yang sistem luring nah ini kita rumuskan nanti setelah perkulian jalan semoga pada pertemuan ke-5 dan 6 ini bisa kita rumuskan pertemuan ke-8 UTS yang seperti apa seperti itu nah yang selanjutnya adalah kita masuk di pertemuan yang ke-9 nah pertemuan yang ke-9 ini adalah kita mulai mengingatkan kembali ya penggunaan teodolit secara umum tentu saja Anda sudah punya begal pengoperasional teodolit ketika pengetahuliah ilmu pertana nah disini kita akan apa apa namanya belajar tentang alat baru alat baru ini salah satunya adalah yang berbasis EDM EDM itu yang menggunakan elektromagnetik sinyal berbasis digital salah satunya yang sering kita pakai adalah total station total station nah total station ini salah satu alat berbasis teodolit yang menggunakan lensa dan laser dimana dia bisa mengekspor menghasilkan data-data jarak horizontal maupun jarak vertikal jarak datar ataupun jarak miring dan beda tinggi suatu bitik secara instan dan hanya saja ketika kita mau gunakan untuk JKV dan JKH itu tentu saja ada beberapa part yang hilang radia sistemnya otomatis maka bacaan benang atas benang tengah dan benang bawah itu tidak ada untuk itu maka perlu kita eksplorasi lagi nanti bagaimana agar data-data total station ini bisa digunakan untuk perhitungan JKV dan JKH nah agar rumus-rumus yang kita sudah pelajari selama ini bisa masuk dengan rumus-rumus teodolit bisa masuk ketika kita menggunakan total station sebagai sharing control nah total station disini tentu saja punya banyak keunggulan ya satu-satunya cepat dalam penembahan karena tidak membutuhkan bacaan hanya saja dia agak rumit dalam penyiapan alatnya ya sebelum alat berdiri ya jadi setiap alat berdiri tetap kita centering seperti biasa tembakan muka belakang juga sama cuman operasi karena digital operasional toolnya itu kita harus melakukan satu merk A dan merk B itu beda kita punya dua merk nanti kita pakai Sokya CE100 kalau masalah CE100 atau 200 itu kemudian juga punya yang merk dari RUID nanti operasional atau user interface-nya itu beda user interface itu seperti tombol-tombol yang dipakai bahasa yang dipakai itu agak berbeda nanti kita eksplorasi bareng-bareng disitu makanya ini jadi satu sesi khusus dan Anda tahu ya ketika mendirikan Teodolit ini sebagai PM atau sebagai CP syarat-syarat data yang harus diambil apa misalnya ada tembakan muka dan tembakan belakangnya ada koordinat awalnya mungkin ada kalau dia BM berarti punya set nolnya atau utaranya nah itu berlaku juga di total session dan semuanya di input ke dalam user interface itu tadi yang agak sedikit repot adalah pada proses itu kalau pakai Teodolit kan manual kita tulis kita bisa load di Excel atau di hitungan secara mandiri nah di total session itu harus kita kasih kode-kode tertentu supaya nanti tidak nabrak data ketinggian dan sebagainya nah tidak masuk di slot yang salah sehingga karena sistemnya otomatis dia ngitung langsung azimutnya dihitung langsung terus sudut vertikal dan sudut horizontalnya juga dihitung langsung maka kita perlu hati-hati agar tidak salah melakukan input sehingga data yang Anda gunakan atau tembak sudah seharian atau sudah pengukuran itu jadi tidak sia-sia nah pada pertemuan ini gayut dengan pengukuran yang pertemuan yang ke-10 artinya disitu kita ada pemetaan topografi berbasis total session disini ada dua pertemuan tambahan 10-11 artinya disitu ada proyek disitu disini saya sampaikan ada SAA SAA disini SAA disini artinya disitu ada praktik kumpul yang berhubungan dengan pementaan topografi pakai teodulit atau total station disini ada mini proyek nanti ya structure assignment activities disini itu juga ada report yang harus dikumpulkan secara berkelompok nah disini Anda harus fokus ya karena alatnya tidak banyak yang total station maka nanti setiap kelompok akan difasilitasi teodulit sebagai awal penamanya sebagai awal pengukuran nanti total session dibakai secara bergiliran mungkin pada satu jam pertama atau kelompok A bisa pakai teodulit yang kelompok B pakai total session nanti dibalik seperti itu atau kita bisa berkelompok kemudian data TS nya dipakai bareng-bareng nah itu juga bisa nanti kita rumuskan bersama nah selanjutnya kita masuk pada pemetaan topografi ini sama proyeknya mungkin ya mungkin fokus hanya untuk JKV saja yang ketemuan ke 10 kemudian 11 kita gunakan untuk JKH oke nah pada pertemuan ke 12 kita akan mulai melakukan pengolahan data di situ hasil pengolahan data Anda di-download di-download karena dia bersifat digital data teodulit total session itu bisa di-download tidak usah kita ketik ya kalau kita teodulit kita ketik manual ya karena itu data tembakan manual bacaan manual nah setelah di-download disitu kita bisa eksplorasi disitu kita bisa gunakan untuk menghitung koreksi proses koreksi sama ya dengan yang ada di ilmu pertama ya tidak usah terlalu khawatir termasuk gampang tidak terlalu sulit cuman disini ada beberapa proses-proses yang dibalik karena di teodulit kalau kita menghitung koreksi itu berasal dari data bacaan dikonversi jadi sudut miring sudut datar terus jarak miring jarak datar dan seterusnya tembakan muka belakang back side for side ya jadi kita sedemikian rupa diturunkan menjadi koreksi sedangkan di dalam totalization itu bacaannya sudah berupa berupa apa berupa sudut vertikal langsung sudut horizontal langsung jarak horizontal langsung jarak vertikal langsung rumusnya sebenarnya sama yang dipakai cuman karena tidak ada benang atas benang bawahnya itu yang membuat apa ya tidak berbeda operasional perhitungannya ya itu nanti kita pelajari bareng-bareng cara mengonversinya yang seperti apa oke selanjutnya kita masuk pada pertemuan yang ke 13 yaitu proses praktikum penggambaran kontur dan detil situasi nah pada awal pertemuan kita sudah belajar kontur belajar interpolasi maka disini kita akan belajar menggambar kontur dengan software ya belum tahu nanti kita pakai software apa mungkin Pak Dwi pakainya LD ya kalau kita biasa pakai mungkin pakai server atau pakai ArcGIS nah selanjutnya kita akan praktek menggambar detil situasi jadi pengukuran yang kita lakukan nanti akan lebih berat daripada ilmu pertama karena datanya banyak lebih banyak karena pakai TS jadi lebih cepat dan lebih banyak nah ini fungsinya kita nanti juga bikin jaring kontrol kita upload digambar kita detail situasi bangunan atau mungkin saluran kita detailkan digambar dan sebagainya ini proses penggambaran ini ada prakses itu bersendiri juga banyak disini ada SAA nya SAA SAA Structure Assignment Activities 3x50 memang agak berat pada pertemuan setelah UTS baik kita sudah pada tahap materi yang ke-13 yang selanjutnya kita akan masuk pada materi yang ke-14 materi ke-14 ini kita review kembali kita bikin long section dan cross section khususnya pada AutoCAD nanti ada ekstensi tambahin yang kita coba pakai PCLP semoga bisa memudahkan cross section lebih banyak lebih cepat juga dan nanti disini kita akan praktikum lagi tapi mungkin di lab bisa dilaksanakan sesuai waktu yang dibutuhkan selanjutnya kita akan belajar pertemuan ke-15 itu adalah stack out dan protein lapangan disini kita akan coba switch data Anda dan data kelompok Anda jadi kita mencoba switch data teman Anda dan data Anda tuker-tukeran apa yang di-switch di-switch adalah data tembakan sebelumnya pada praktikum sebelumnya nah disini kita akan belajar stack out atau plotting lapangan apa bedanya Pak nah bedanya seperti ini kalau Anda melakukan pengumpulan topografi PSA kita merekord titik-titik ketinggian XZ Z suatu poin suatu poin di lapangan untuk dipindahkan ke dalam digital di gambar nah sedangkan stack out itu adalah proses sebaliknya proses sebaliknya Anda punya data-data ketinggian data-data XZ dari sebuah gambar atau sebuah data Excel dan ingin tahu posisinya di lapangan itu sebenarnya di mana nah itu kita bisa menggunakan teknik stack out tentu saja stack out yang baik itu selalu berdiri di atas BM dan CP oh berarti kalau stack out kita pakai alat kita pakai alat stack out kita pakai alat total session total session itu bisa datanya bisa didownload nah kita juga bisa upload data Excel atau data tabular yang isinya adalah data-data tembakan nah data tembakan atau data XZ ini kita bisa masukkan secara digital kemudian kita bisa cari posisinya di lapangan dengan BM yang benar sehingga kita bisa tahu patok-patok titik-titik tembakan yang dimaksud dari data tersebut di mana dari situ kita akan tahu perhitungan atau tembakan teman Anda yang kita tuker-tukeran tadi datanya itu sebenarnya bagus apa tidak karena pengukuran dan stack-out yang baik itu akan jatuh dengan BM yang sama kita akan mendapatkan titik yang sama ketika ditembak kembali ke permukaan bumi manfaatnya apa stack-out stack-out ini sering digunakan atau bahkan selalu digunakan ketika ada pembangunan pembangunan baru baik itu bangunan rumah bangunan bendungan saluran gedung jalan selalu ada proses stack-out karena yang pertama ketika Anda pemetaan topografi biasa survei itu adalah proses merekord data lapangan ke dalam gambar disitu kita petakan kita bikin garis kontur setelah punya garis kontur disitu kita desain jalannya mau seperti apa kontur kayak gini kalau saya bangun saluran berarti saya salurannya kayak gini saya galian sekian saya timbunan sekian saya menghabus atau mengebang pohon sekian saya menggali sekian itu kan ada proses kreatif disitu proses desain proses desain atau membangun rumah berarti kita membuat desain rumah bagaimana kita akan tahu posisinya di lapangan tentu saja kita harus tahu posisi digambar terhadap BM proses take out itu adalah fungsinya untuk menentukan patok-patok atau titik-titik ketinggian yang sudah ada digambar untuk plot kembali ke lapangan disitu kita bisa mendekati gambar yang sebenarnya ketika proses akan dibangun seperti itu agar tidak salah kamar mandinya atau kamarnya tidak pada tempatnya sesuai desain untuk menghindari hal-hal tersebut maka ada proses take out nah selanjutnya kita akan masuk pada pertemuan yang ke-16 pertemuan ke-16 ini isinya adalah tentang ujian akhir semester yang mungkin akan diadakan secara dari serentak kemudian juga ada responsi karena kita ingin mendapatkan input nilai lebih banyak kita habisnya juga responsi atau praktikum penilaian praktek seperti itu nanti kita rumuskan bersama biasanya kita umumkan pada 3-4 minggu sebelumnya prosesnya harapan saya anda bisa semua bisa ikut setiap full selama satu semester sehingga ketercapaian membelajari kita bisa maksimal karena ini lumayan banyak yang harus dipelajari dan lumayan berat juga semoga ini bisa bermanfaat meningkatkan kompetensi anda dibilang pengukuran topografi dan topon ini terakhir sebelum kita akhiri ini adalah berkaitan dengan penilaian ini template semuanya saya prosentase dosen dalam memberikan penilaian beda-beda rata-rata penilaian saya seperti ini dimana ada beberapa nilai untuk grup riset kemudian dan ada juga ujian tengah semester dan akhir semester semua ini setiap besen beda-beda tapi ada batasannya kalau tidak salah penilaian mini project itu minimal 40% minimal ini yang proyek itu minimal makanya saya kasih diangka minimal agar ada input nilai lain agar bisa membantu karena sering mini project ini nilainya tidak rendah-rendah karena ini berbasis laporan kadang ini rendah-rendah kalau tidak dibantu dengan nilai lain seperti ujian tengah semester atau ujian akhir semester ini bisa memberatkan Anda oke demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kontrak kuliah pemetaan topografi dan survei toponimi karena ini dari maka tidak ada pertanyaan nanti saya si tanya-jawab bisa dilakukan di grup buat subgroup video ini bisa diakses di Elena nanti bisa diakses ada link youtube yang bisa diakses terima kasih sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh